Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan sesuai judul yang ada sekarang ya di video ini Ya ini kita akan membahas tentang update-an seputar busid Dalam kesempatan kali ini kita tidak akan membahas kayak harapan penambahan fitur-fitur yang ada di busid Tetapi kita akan membahas tentang satu fitur yang menurut saya pribadi itu bakalan keren dan sangat vital sekali untuk manfaatnya bagi game busid ini Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari save Oke kita untuk game update-an busid versi selanjutnya Ini semoga saja ini untuk armadanya sudah cepat di-update ya Karena ini sudah di bulan Desember atau akhir bulan Yang biasanya itu busid itu sudah di-update di akhir bulan ya Atau enggak, kalau akhir berarti awal bulan ya Dan juga disini semoga saja nanti ada semacam fitur yang cukup keren Dan dalam kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang semoga saja busid ada semacam fitur mod mapper Atau fitur grafik yang keren ataupun fitur atap Tetapi kita akan membahas tentang fitur mod map ya Karena yang kita tahu seperti game sebelah itu Untuk SDD kabar-kabarnya sudah bisa ada mod mod ya Nantinya kita bisa membuat sesuai map yang kita inginkan ya Misalnya kita berada di kota Madiun Dan nanti kita bisa merayakan map yang ada di Madiun mungkin Dan di bawahnya lagi ada Nah untuk fitur mod map ini menurut saya itu sangat penting sekali ya Dibandingkan untuk fitur-fitur lainnya Karena dengan adanya fitur mod map ini membuat beberapa Semacam peningkatannya dari game busid Karena mengingat untuk player-player simulator itu lebih senang Memodifikasi sesuai apa yang diinginkan ya Seperti fitur mod kendaraan ini Dengan adanya fitur mod kendaraan ini Ini busid itu menjadi tambah rame Apalagi nanti ditambah fitur mod map ya Nah kita akan membahas Kenapa sih kok harus ada fitur mod map di game busid ini Tapi ini sudah bagus banget Nah yang pertama itu Dan kita berguna ke bagian Pemain itu menjadi bosan ya Karena seperti yang kita tahu Ketika awal busid di update Sebelum ada mod kendaraan itu Kan di bagiannya pertama itu baru Nah selang beberapa hari itu player itu Sudah seperti merasa bosan ya Apalagi untuk zaman sekarang itu Untuk di dekat kodenum itu makin marai Seperti kodenum markas dan kodenum yang lainnya Benar itu dia untuk sekarang itu sudah bisa mencakup Kenapa itu seputar memasuk diri yang misalkan Seperti di game-game yang dimasukkan di game busid Untuk bedingnya menggunakan Jadinya untuk visor gajah ini sangat penting Bermanfaat di update game busid Lalu di belakangnya Lalu setelah itu Untuk yang kedua ini Bagaimana suka modern Bila ada kekurangan atau salah kata Saya mau maaf Bisa semacam Salam busid Atau lapangan perusahaan ya Mungkin untuk motor-moder baru Jadi tidak hanya motor-moder kendaraan saja Lalu di sini Tapi ada juga motor-moder Motor-moder Maps yang resmi ya Tentunya Nanti untuk Ketika ada Semacam mod map ini Buat bisa menguntungkan beberapa pihak ya Salah satunya player Lalu motor seputar maps Lalu ada juga Mungkin content creator ya mungkin Karena untuk player itu Kayak untuk kesenangan ya mungkin Lalu untuk motor itu Untuk perjualan Lalu kalau untuk content creator itu Seputar menambah konten ya Jadi supaya Rutenya itu tidak itu-itu saja Jadi kita bisa Misal membuat trip perjalanan Sesuai apa yang kita inginkan ya Sesuai dunia nyata Lalu Lalu Untuk yang ketiga ini Malio itu bisa Fokus dalam mengembangkan fitur-fiturnya ya Karena dengan adanya mod map itu Malio ketika update Itu tidak perlu semacam Memikirkan map lagi ya Jadi bisa lebih berfokus kepada fitur-fitur Seperti grafik Lalu fitur terbaru Mungkin moda cup Ataupun mode-mode lainnya Seperti di Euro Truck Simulator 2 itu kan Sekarang lebih berfokus ke dalam Ada pengembangan fitur ya Karena sudah ada Semacam mod gitu ya Jadi Walaupun game boost ini Game boost ini tidak diaget Tetapi untuk Deskripsi Jika ada Semacam mod itu Pasti playernya Bakalan ramai ya Mendingnya Seperti game Train Simulator Itu kan ada semacam Mode ya Mode nya itu Bernama Atlas Walaupun Game nya itu Sudah ditarik Peredarannya Dari playstore Tetapi Untuk playernya itu Sampai sekarang itu Masih ada ya Bahkan Untuk Semacam Rutenya itu Sudah diperbarui Dan juga Kendaraannya itu Masih update ya Untuk bagian Seperti level Komotif Yang sedang Ada sekarang ya Jadinya Perlu adanya Fitur Mode itu Keren Dan juga Dengan adanya Fitur mod map Itu Terhindar Dari Adanya Kodinem Kodinem Elegal Atau Mengoprak Secara Elegal Mantep banget Apalagi Dengan Memperjual Balikan Kalau Mod Ini Ada Dan Diriliskan Oleh Mario Jadikan Moting Mot Ini Menjadi Elegal Jadi Tidak Asal Mengoprak Gitu Saja Tadinya Sini Gak Silong Malem Menjadi Silou Nah Ini Keren Banget Loh Interior Ini Keren Banget Untuk Dibu Sini Apalagi Di Fitur Mod Mantap Ya Untuk Di Interior Apalagi Ini Enak Banget Untuk Mod Double Dagger Keren Dan Gede Serta Tinggi Disini Untuk Mesin Scania Ini Keren Banget Untuk Dari Mesin Scania Itu Yang Saya Suka Itu Salah Satunya Adalah Setir Karena Untuk Setir Ini Unik Banget Menurut Saya Karena Untuk Tombol Tombol Itu Tersusun Rapi Serta Beda Dari Yang Lain Jadi Mantap Banget Untuk Dipandang Gitu Dan Juga Untuk Fungsinya Itu Juga Bermacam Macam Jadi Terkesan Mewah Sekali Dan Disini Kita Sedang Berada Di Kota Padeng Karena Disini Untuk Rapi Ini Lumayan Keren Banget Di Kota Padeng Waduh 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 Kita Gak Seperti Enggak Oke Kita Lurus Setsa Dan Disini Untuk Di Interior Buset Ini Apa Dari Dulu Ya Untuk Cahaya Matahari Di Buset Ini Bisa Masuk Ke Interior Karena Untuk Refleksi Cahayanya Sekarang Itu Lebih Bagus Karena Menyesuaikan Tepat Kita Jadi Untuk Cahayanya Itu Bisa Masuk Dan Bisa Juga Menarangi Di Bagian Detailing Dari Interior Misal Disini Di Bagian Sini Kan Untuk Pilarnya Kan Ini Terlihat Detailnya Tetapi Kita Pindah Posisi Menjadi Semacam Silau Gitu Kita Lurus Apalagi Kalau Di Bagian Interior Itu Diwarnai Seperti Di Mod Z Boost 2 SAD Rule Higgen Dan Z Tom Itu Keren Banget Nah Disini Bisa Ulap Kan Semacam Silau Gitu Tadi Kan Terdapat Semacam Detailing Nah Ini Bisa Silau Ini Sekarang Bucit Mantep Banget Ya Untuk Grafik Ini Nggak Kalah Sama Game Game Lain Dan Mungkin Cukup Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Atau Salah Ketawa Saya Maaf Saya Beri Habgen Channel Salam Bucit Mani